Jadi, Undip berkomitmen untuk membuka investigasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, seluruhnya. Dan membuka untuk dibuka saja seluruhnya. Kami berkomitmen demikian. Kepada semua pihak, silahkan untuk melakukan investigasi ke dalam. Kami tidak ada yang kami tutup-tutup. Namun kami juga berharap bahwa nanti hasilnya akan berkeadilan untuk seluruhnya. Baik untuk anak titik, untuk pasien, untuk seluruh warganya, dan juga untuk Undip. Jam kerja ini di Karyadi, pelayanannya ini 24 jam untuk elektif. Yang hanya ada, sepengah tahun saya ada di Karyadi. Dan ini tentu menjadi PR, menjadi beban bagi residen. Kenapa? Karena setelah program itu 24 jam, kita harus melanjutkan program besoknya lagi. Jadi, kalau programnya selesai jam 3, jam 4, dan operasi besoknya itu jam 6, berarti ada kemungkinan residen itu istirahat hanya 1-2 jam. Jumlah residen saat ini ada 85, dengan jumlah pelayanan di dalam kamar operasi. Pembiusan di kamar operasi itu bisa 120-140 per hari. Dan pembiusan di luar kamar operasi itu bisa 20-30 pembiusan program per hari. Bagaimana relasi dengan pelayanan dan konsulin, karena nanti mungkin dokter bisa melakukan konsulin, ini bisa sampai pada parmasi. Jadi, konsulin mengenai bagaimana manajemen pembantakan gitu. Atau konsulin medis lah. Sekarang konsulin ini banyak dilakukan di mana-mana. Bisa cerita dulu, bisa cerita baik. Oke, ya. Ya, beberapa lagi, ini sempurna saya akan menyampaikan kita dulu, ini bisa menyampaikan, sempurna saya baru belum lagi. Oke, itu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.